Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama gua Raja Satria Dindo disini gua mau nge-review starter kit dari tesla ini yang keroknya kita lihat tampak dekatnya oke oke sekarang ini dia tesla disini ada ini ya apa itu digosok-gosok kupon nanti kalau digosok-gosok ini bisa berhadiah mobil ya enggak enggak ini untuk nge-check keaslian untuk nge-check barcode set counting for 15 kode apa sih gak tahu kalau mau bisa-bisa inggris nah ini webnya ya ada webnya sini ada untuk authentic apa clonenya ini dia yang tank ya dia ini modnya ya atas mod automizernya di bawah ini modnya di atas starter kit tesla terminator ini gambarnya keren gambarnya kayak robot gitu ya tampak atasnya tesla check pantatnya kita lihat nah disini nih ada 1 terminator mode terminator tank 1 terminator coil 1 glass tube 3 silicon ring 1 usb kabel 2 user manual nah ini ibu hamel 18 plus ibu hamel gak boleh nih beliin ini oke nah ini www tesla kick home ya udah kita buka ya boom kita keluarin dulu satu persatu pertama modnya dulu boom oke disini ada biang kero utamanya tesla terminator ini modnya nih oke udah lihat kita singkirin dulu nanti kita bahas kita dapat satu kabel woi bagus nih kabelnya dan disini ada user manual kasih tau kita gimana ngandungin baterai yang bener baterai yang bener yang ini ini terkulpas kulpas kulpas kayak gini gak boleh jangan dipasang di mod itu nanti berbahaya bisa meletup oke 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 manual book nah kita baca lah nah baca sendiri lah ya terlalu banyak apa lagi dalamnya udah kosong pantatnya what's boom wah coil cadangannya ini coil cadangannya ya jadi ini kita gak perlu capek-capek buat coil apa kita ngelilet ngelilet disini udah ada lilitannya nah ini spare glass ini spare glass cadangan ini kalau pecah ini cadangannya kalau bisa jangan sampai pecah lah ini isinya apa ya kita buka dulu ya wah wow tes racik oh ini buat user automizer nya ya terminator tank oke eh tiga kita gak dapat baut-baut gak dapat juga untuk apa kunci-kunci nya gak dapat mendapat ini doang ini bahannya ini ya SS kayaknya bahannya nggak tahu wah kita bahas dulu automizer nya ini drip tip nya ya wah drip tip nya bisa diganti nih air flow nya bisa di charge nah eh eh masih liquid nya dari sini dari sini wah dia ada ini ya kayak kayak sarang lebah gitu ya ini biarin gak meletik-meletik ke kita lah ini bisa diakalin gak dalamnya ya jadi gak usah ganti-ganti capek-capek beli-beli koil jadi tinggal masang koil nya lagi atau coba nanti kita jajal kita bahas mode nya nah disini mode nya ada ini ya ada plastik nya ini untuk bungkus nya wah 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 ini firing bottom buat matiin hidup pin nya pencet 5 kali ya tombol firing nya dia pin konektor nya apa nih God plated God plated kayaknya ini udah spring juga ya udah spring dia bisa nyesuaiin panjang pendek atau atomizer kalian yang pendek pendek bisa masuk panjang bisa masuk ya cukup sekian jadi gini kawan-kawan dimasang batu nya baterai nya yang kebalik ya yang kebalik jadi main di atas flash di bawah jadi masukin sebelumnya sebelumnya otomatis dia udah hidup hidup jadi sebelumnya kita tetes tunggu sampai 10-15 menit tunggu liquid nya itu persap kalau nggak gitu nanti gosong nih ya udah gue isi gue jelasin dulu ya mode ini dia nggak bisa di setel apa-apa di mana ada tombol firing maksimum 90 watt support 0,1 ohm input 5 volt sampai 2 ampere 2 ampere tuh nge-charge nya ya nge-charge nya ini bisa support 2 ampere jadi cepet kalau nge-charge begini tapi gue saranin kalau nge-charge jangan di mode nya perlu pakai casan khusus baterai jadi jangan nge-charge di mode nya misalnya nggak kepepet tolak nggak apa-apa sekali-sekali lah nggak apa-apa tapi jangan sering-sering oke jadi ini dia mode ini nyesuaiin baterai kalian jadi baterai kalian tinggal berapa volt dia ngikutin baterai jadi otomatis gitu kalau misalnya baterai udah mau low itu dia agak nggak seberapa nge-charge tapi kalau pas masih penuh baterai nya dia nge-charge dia nyesuaiin sama baterai kalian untuk automizer nya dia bisa di-charge nah ini air flow nya bisa di-charge air flow nya kalau untuk coil nya 3 per 7 volt 0,2 ohm 0,2 ohm boleh kita lihat formanya ya air flow nya gua gede ini jadi kalau pakai ini pakai tank ini pakai tank ini memang lebih manis ya kalau buat flavor nya juga lumayan lah lumayan buat buat dilipep kalau orang ini nggak malu-malu ini nah laki banget enak enak ini buat lubang lubang angin buat baterai biar nggak selalu over hyping oke mantap beli beli oh murah nggak nyampe 500 ribu lo udah bisa nge-bull nge-bull assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 1 2 1 3